Ilmu silat pengejar angin jilid enam. Setelah menggali lubang, tolong galikan lebih jauh, sedalam empat kaki. Apabila memang kau bersungguh-sungguh hendak menguburku. Disitu baharulah penam aku. Karena dengan aku bersema jam di tempat yang lebih dalam, dapatlah aku bersema dibebas dari segala gangguan segala rajap dan semut. Setelah membaca Syanko berkata dalam hatinya, sebagai orang dari tingkatan lebih muda, aku akan jalankan segala apa yang Lociampoetitahkan. Dan di lain saat, ia angkat pula pedangnya, untuk menggali serta mencongkel lebih jauh. Namun kali ini ternyata tanah itu kecampuran batu, tidak mudah baginya untuk mencongkel leluasa seperti tadi. Hingga tidak peduli, walau dia telah terlatih, Syanko toh mandi air peluh. Dan ketika ia menggali dalamnya hampir empat kaki, tiba ujung pedangnya mementur pula suatu benda keras hingga suara nyaring pun terdengar. Karena pengalaman pertama tadi, walau ia merasa heran, Syanko gali terus tanah itu. Sampai akhirnya kembali ia dapati sebuah peti besi. Hanya berbeda dengan yang pertama tadi, peti ini ada terlebih kecil, kira satu setengah kaki persegi. Benar ku kuai sikap orang gagah luar biasa ini pikir ia. Entah simpanan apalagi yang ada di dalamnya. Diangkatnya peti tersebut, yang dengan mudah dapat membukanya. Kembali di dalam situ, ia dapatkan sehelai kertas yang ada tulisannya. Ia kaget hingga berkeringatan apabila ia sudah baka bunya. Surat dari peti yang terlebih kecil itu berbunyi sebagai berikut. Hebat kau, anak jujur. Terima kasih akan jasamu ini. Maka sudah selajaknya lah aku balas kebaikanmu dengan memberikan rahasia pemecahan semua lukisan angin mustika yang ku simpan di utara kuburanku ini. Apabila peti pertama tadi yang jauh lebih besar dari ini dibuka, dari dalamnya akan menyambar keluar nambat tangkim hangcui, boremas berkepala burung hong, yang mengandung racun. Surat dan peta yang kedapatan di situ pun palsu semuanya. Malah ada rajunnya juga. Semua iu hanyalah untuk menghukum serta mengajar adat kepada orang yang temahat dan jahat. Pusaka aslinya berada di dalam ini. Syangko insaf. Ia tidak mau siakan waktu pula. Ia letakkan kedua peti di pinggiran. Ia rapikan lubang galiannya itu, lalu dengan sikap yang menghormat sekali, sesudah mana, ia uruk dengan tanah. Atasnya diratakan, kemudian setelah selesai kembali ia bersojakui beberapa kali. Hingga di situ, selesailah ia sudah dengan pekerjaannya sebagai ahli waris, maka dengan panggul kedua peti, mereka syangko bertindak keluar. Langsung hingga di tikungan. Di tempat ini, ia dapat lihat segala apa dengan jelas, hingga hatinya menjadi lega bukan main. Ia dapatkan mulut guha tersusun batu. Agaknya orang luar biasa itu memang mengatur demikian untuk mencegah orang dapat memasukinya. Segera ia singkirkan semua batu itu, hingga di situ di lain saat telah terbuka. Satu terowongan yang cukup lega. Ia buka guha ini agar besok lusa dengan bebas ia dapat mudah keluar masuk. Tak lama kemudian sampailah ia di mulut terowongan. Sesampainya, ia menjadi bingung dan baru menyadari kalau sampainya ia ke tempat itu adalah akibat dari terpeleset dan kini ia sebenarnya berada di pinggiran dari sebuah jurang yang berbentuk sumur. Ia melongo ke bawah. Terkejut sekali ia ketika kenyataannya jurang itu dalam sekali, dan yang lebih hebat ialah, pada dinding jurang tersebut tidak terdapat lain pemandangan selain dari batu kecil yang berjarak paling dekat sepuluh tumbak satu dengan lainnya, hingga tidaklah memungkinkan untuk ia dapat melapai naik, walaupun ia mengerti ilmu cecak merajab. Karena bingung, tanpa terasa pegangannya pada kedua peti kendur. Hingga tidak ampun pula kedua peti yang dicekalnya terbanting jatuh, dengan yang kecil terjatuh dekat kakinya, sedang yang besar terlempar sejauh kira dua tumbak dari tempat ia berdiri. Hebat sekali terjatuhnya peti yang terlebih besar itu, karena terbuat dari besi seluruhnya serta besarnya yang mencapai epat kaki persegi, hingga menerbitkan suara berisik karena justru terjatuhnya menimpa sebuah batu. Dan sebagai reaksi dari jatuhnya peti besi itu, ternyata tidak berakhir sampai di situ saja. Demikianlah karena benturannya dengan batu tadi, mendadak tutup peti menjeplak terbuka. Sampai menerbitkan suara. Dan bersamaan itu, tiba dari dalamnya meleset keluar nambat tangkin hangcui, tepat seperti yang tertulis dalam surat isorang luar biasa. Akan kemudian peti tersebut meledak hancur. Luar biasa sekali berserus yang kuo tanpa tertahan. Perlahan agaknya lociampulai ini, kuatiri orang jahat mengambil petinya, hingga akhirnya kepercajaannya kepada kata yang tertulis di surat yang ia dapat buka dalam peti lebih kecil menjadi berkurang. Ia kuatiri pula kalau peti tersebut juga mengandung senjata rahasia. Karena berpikir demikian perlahan ia buka tutup peti. Ia ambil pula sampulnya. Tiba ia menjadi terkejut sekali, ketika ternyata pada sudut sampul itu terdapat dua huruf tulisan yang kecil sekali. Bakarlah surat ini. Terpengaruh akan kata ini, segera siangku balik masuk ke dalam lorong. Diambilnya obor yang ternyata masih berkobar besar, lalu dengan meletakkan surat tersebut di atas tanah ia pun membakarnya. Sebentar saja, kertas yang besarnya tidak lebih dari satu kaki persegi itu terbakar habis dan sedetik itu juga telah berubah menjadi abu. Hanya ia menjadi terkejut sekali ketika dilihatnya dari balik kertas yang telah menjadi abu itu, perlahan-lahan timbul beberapa huruf yang berwarna putih. Halus serta indah sekali. Luar biasa sekali seru siangku seorang diri, lalu didekatinya surat itu yang tertulis kira 49 huruf, serta membacanya. Anak ini kau adalah muridku, maka selanjutnya, pergilah susuri lamping gunung yang sebelah kanan, hingga akhirnya kau akan sampai pada-pada jalan lamping yang buntu. Dan sebagai gantinya, di situ kau akan dapati pula sebuah terowongan yang ditutupi pohon rumputan. Masukilah, hingga akhirnya nanti kau akan sampai pada sebuah guha, di mana pada tempat itu terdapat lukisan pelajaran ilmu silat ciptaan guruku Tui Hang Kou Kek Dieng cukup sekian dan sebagai yang terakhir untuk dapat membuka tutup peti, geserkan kuping peti ke kanan sedikit. Sekian, gurumu, murid tunggal. Tui Hang Kou Kek Dieng Teg Wee Kiesu. Dan bertepatan dengan itu, desiran angin menghembus hingga sekejap saja abu kertas tertiup bujar. Sedang siangku tidak aja lagi segera menjatuhkan tubuhnya berlutut di hadapan mulut terowongan. Kemudian dengan tangan menggendol peti ia pun mencusuri lamping tersebut menuruti petunjuk seperti yang tertulis di surat yang terakhir ia baka serta akhirnya tiba di tempat tujuannya. Hanya untuk keheranannya, ternyata guha itu adalah guha yang tempoh hari secara kebenaran ia dapatkan. Guha di mana terdapat banyak sekali gambar monjet serta kuburan siulian yang ia pernah di sudut guha. Sedang ia semakin merasa pasti kalau yang dimaksud dian lip dengan pencipta partai dari pengejar angin adalah Tui Hang Kou Kek Beng, sucohnya. Lalu menuruti petunjuk tulisan, siangkou membuka tutup peti yang terbuka setelah ia geser kuping pegangannya, hingga di lain saat, tutup peti itu sudah menjeblak terbuka. Ia menjadi kegirangan sekali ketika benar di dalam situ ia dapat dua jilid kitab, sedang di ats kedua kitab, ia dapatkan selembar surat yang bertuliskan. Dihaturkan kepada yang berjodoh, cuci tanganmu setiap selesai membacanya jangan uarkan peristiwa ini kepada siapa juga. Membaca surat ini, tanpa terasa siangkou menghela nafas. Sungguh luar biasa hatinya dan pikirannya dalam sekali, orang luar bias ini, memuji ia. Agaknya ia khawatir benar kitab ini terjatuh ke tangan orang jahat. Selanjutnya, ia pun jemput keduanya. Ia buka kata yang tertera. Pada kitab yang terletak di sebelah atas. Teo Eihang Ewe Ekeng atau Kitab Pelajaran Ilmu Tenaga dalam Pengejar Angin. Sedang pada kitab yang satunya, yang satu setengah kali lebih tebal dari kitab pertama tadi, ia bakal, pemecahan lukisan. Dengan pemecahan pastilah dimaksudkan petunjuk yang berhubungan dengan gambar yang banyak terukir di sekeliling dinding guha. Dengan masih menggunakan jeriji tangannya, siangkou balik beberapa halaman dari kitab rahasia yang pertama tadi, di dalamnya ia dapatkan tulisan huruf kecil, berikut beberapa gambar dari jalan darah manusia. Sejumlah gambar memperlihatkan kera orang berlatih nafas. Ah, tidak salah, tentu ini adalah caranya pelajaran melatih luwakang, kata siangkou dalam hati. Kagum ia dibuatnya oleh contoh-contoh gambar tersebut. Kemudian, siangkou buka kitab yang kedua. Pada kitab ini ia tidak dapat digambar, melainkan jelas tertulis kera bagaimana mempelajari lukisan. Setelah itu siangkou segera pergi mencuci tangan, untuk kemudian ia pun sudah mengatur sebuah tempat sembahjang, dan di lain saat dengan menggunakan segulung tanah ia sudah bersembahyang dengan bersumpah bahwa ia mengakui tekwek Yesus sebagai gurunya. Kini ia merasa jakin dan pasti benar kalau yang dimaksud Bian Lip dengan tempat luar biasa, tidak lain adalah guha yang kini sudah menjadi gurunya. Diam-diam ia mengucap sejukur kepada Tuhan yang maha adil serta kemudian kepada marhum ajahnya yang telah memberikan jalan untuknya. Dan keesokan harinya, ia pun mulai dengan membalik lembaran. Pertama dari kitab pemecahan lukisan. Ia menjadi terkejut sekali ketika pada halaman pertama itu ia dapati lima deret tulisan yang mengandung kata hukum pantangan, antaranya yang terpenting. Dilarang sembelarangan melukai orang, kecuali kepada seseorang yang tertentu, satu yang lainnya. Dilarang sembelarangan mengeluarkan cerita akan adanya peninggalan ini. Kemudian setelah berjanji serta mengangkat sumpah mulailah ia membalik halaman berikutnya, di situ jelas tertulis akan bagian dan bagaimana mempelajari lukisan Monjet yang ternyata adalah pelajaran ilmu silat kegabungan dari berbagai cabang. Antaranya ada juga yang dari Xiao Lim Pei di mana pada beberapa hari yang lalu secara kebenaran Xiang Kou menemuinya ketika ia bersama Siulian yang ia anggap sudah berpulang sampai di tempat tersebut. Dan sejak saat itu serta hari berikutnya, pemuda kita pun dengan giat belajar dan meniru semua gerakan yang terlukis pada dinding guha, dengan menggunakan kitab pemecahan lukisan sebagai pedoman. Ternyata ia adalah benar pemuda yang berbakat, ulet dan rajin, hingga beberapa tahun telah dilalui tanpa terasa. Akhirnya setelah lima tahun berdiam dalam guha itu, Xiang Kou pun telah mencapai usia 20 tahun, dan ia pun sekarang telah mempunyai ilmu kepandayan yang boleh dianggap cukup luar biasa. Ia juga sebelumnya telah memiliki ilmu silat yang cukup tinggi hingga selanjutnya karena ia cukup cerdas, ia pun telah menggabung ilmu silat yang ia dapati dari ajahnya dan ilmu silat Tui Hang ini. Tapi sebegitu jauh, karena lima tahun ia belum pernah turun gunung, maka mengenai urusan dunia ia menjadi gelap sekali. Sebenarnya ingin ia lekas keluar guha, tapi karena khawatir kepandayanya belum cukup, niatnya ia urungkan, hingga dunia Kang Kou juga tak tahu kalau pemuda kita telah menemukan tempat luar biasa yang sampai saat mana masih menjadi buah persengketaan. Pada suatu malam setelah setahun kemudian, dari permulaan musim semi, setelah menelan beberapa piring nasi sebagaimana biasa Siang Kou berlatih silat seorang diri. Kemudian setelah puas ia duduk menghadapi api. Ia ambil kitab pelajaran ilmu tenaga dalam, ia baka itu. Kira satu jam kemudian, selagi hendak padamkan api, untuk tidur, mendadak kupingnya merasa ada sesuatu benda melayang jatuh dari jarak sekira 3.40 tumba. Ia menjadi bercuriga, lalu karena khawatir, ia keluar untuk memeriksa. Tapi sampai lama ia tetap tidak memperoleh hasil, sekembalinya, ia lantas masuk tidur. Kira tengah malam, Siang Kou mendusin dengan terkejut. Ia merasa pasti, di sekitar guha itu pasti telah didatangi paling sedikit dua orang asing. Ia lantas berbangkit, akan duduk untuk pasang kuping. Namun mendadak ia cium harum wangian, hingga ia terkejut dan dalam hatinya berteriak, celaka. Segera ia tutup hidungnya serta menahan napas, ia lompat turun keraja hunus pedangnya. Apa mau, kedua kakinya tiba hilang tenaganya. Ia injak tanah dengan tubuh terhujung, hampir saja ia rubuh jatuh. Bersamaan itu, pintu terbuka dengan menerbitkan suara bergedu berakan, hingga terpentang karena satu dupakan keras, lalu satu bajangan melesat masuk. Mencusul mana, seberkas sinar golok menyambar diri pemuda kita. Siang Kou rasa kepalanya pusing sekali, akan tetapi ia masih sadar, ia kuatkan hatinya. Maka itu, di kalah serangan datang, dapat ia kelit dengan mengegoskan diri. Serta berbareng itu, ia balas menjerang dengan pedangnya. Bajangan itu putar tangannya untuk tangkis serangan lawan. Menghadapi musuh yang kepandainya cukup tinggi, Siang Kou tidak hendak memberi ketika. Ia menghindar serta menjerang pula dengan pedangnya, hebat sekali serangan ini, hingga tidak ampun pula ia telah berhasil melukai punda orang asing tersebut. Dia telah menggunakan tenaga yang besar sekali. Penjerang itu menjerit tertahan, kesakitan ia agaknya, sedang tubuhnya menjadi limbung, dari air mukanya, tertampak ia merasa heran sekali. Musuh yang masih berusia muda toh telah terkena asap Hiopulas? Mengapa masih dapat demikian gagah? Di saat itu juga sebenarnya tentu ia akan sudah rubuh akibat tusukan pedang, jika tidak dua kawannya, yang menjusul masuk, tahan tubuhnya. Dia gagah kawan ini tanya. Siang Kou tidak pedulikan kedua orang asing ini, ia hendak memberi hajaran pula, jika tidak sekonjong kepalanya mendadak menjadi pusing, serta di lain saat tidak ampun pula ia rubuh tingsan. Entah berapa lama telah berlalu, waktu ia tersadar. Ia rasai seluruh tubuhnya serasa lemas dan ngilu. Ketika ia coba geraki tangan dan kakinya, ia menjadi kaget sekali. Ternyata seluruh tubuhnya telah diikat semacam tambang yang tak memungkinkan untuk ia dapat memutuskannya. Ia menjesal sekali yang ia baharu hari ini mempelajari kitab Teo Eihang Ewekeng. Api dalam kabarnya berkobar terang. Ia lihat dua musuhnya sedang asjik menggeledah kamarnya, peti pakaiannya habis di kaca orang tersebut. Selaka pikir ia, yang menjadi mendongkol serta mas gula dan menjesal. Ia sesalkan dirinya yang tidak punya guna serta kurang hati hingga orang dapat menjerbu masuk, dan dia malah kena. Dirubuhkan, bagaimana nanti ia dapat menuntut balas sakit hati ajahnya? Tapi ia sadar, segera ia tutup pula kedua matanya, berpura-pura masih belum mendusin dari pengaruh asap Hiyo, hanya sedikit ia buka matanya untuk mengawasi gerak-gerik orang. Ia menjadi terkejut sekali, ketika melihat dua orang yang tadi datangnya belakangan seperti ia mengenalinya. Berusia kurang lebih 50 tahun, kulit mukanya kering kuning serta satu sama lain berwajah hampir serupa. Orang yang kedua, yang tadi ia berhasil melukainya, adalah seorang pendeta, bertubuh besar dan gemuk. Tentu mereka adalah orang Kang Ho yang hendak mencari tempat luar biasa, pikir ia. Mengapa mereka dapat mengetahuinya serta datang kemari? Pendeta ini kosen sedang dua yang bermuka hampir sama dan seperti ia mengenalnya juga tidak lemah. Tidak salah lagi mereka hendak mencari kitab. Sambil berpikir, Siang Kho coba kerahkan tenaganya untuk putuskan tali pengikat tubuhnya. Hatinya menjadi mendongkol sekali serta kecewa. Ternyata ketiga orang asing itu bukanlah orang Kang Ho biasa, agaknya ketika Siang Kho masih dalam keadaan pingsan, mereka telah totok salah satu jalan darah Siang Kho. Hingga ketika ia hendak gerakan tubuhnya, ia merasakan malah uratnya semakin sakit. Maka akhirnya ia diam saja, untuk cari dajah lain. Sekongjong si pendeta berteriak kegirangan. Di sini dia berseru. Siang Kho menjadi terkejut sekali ketika melihat dari bawah pembaringannya, pendeta itu menarik keluar peti besi yang kecil. Peti besi di mana kita pemecahan lukisan pada beberapa hari yang lalu ia taruh. Kedua orang yang mukanya pucat kering menoleh, mereka ini pun tampaknya jadi kegirangan sekali. Bertiga mereka lantas menghampiri meja, untuk kemudian bersama mereka buka tutup besi, untuk keluarkan isinya. Kitab pemecahan lukisan tersebut. Membaca kalimat tersebut, si kepala keledai tertawa berkah-kakan. Benar di sini kata dia nyaring. Ji dan Seko, tidak kecewalah kita berpajah-pajah selama 20 tahun mencari ini kita akan menjadi orang yang terlihai. Hahaha. Segera dia balik halaman kitab, didapatinya banyak sekali huruf halus yang merupakan keterangan pelajaran ilmu silat. Karena gembiranya, kepalanya digojangkan serta menggaru kepala gundulnya yang entah benar ga lentah tidak. Sampai mati juga kau tidak akan dapat memecahkannya tanpa mengetahui tempat lukisannya, berkata Siang Kho dalam hati. Mendadak salah seorang yang mukanya pucat kering berseru, eh. Hendak lari sereja dia menunjuk Siang Kho. Anak muda kita menjadi terkejut sekali, ia menduga orang telah pergokinya. Si pendeta yang pundaknya sudah terluka agaknya kaget. Ia menoleh dengan segera. Sekonjong si muka pucat kuning, geraki tangannya, dan dalam sedetik itu juga sebatang pisau kecil yang berkilauan telah bersarang di bebokong si kawan kepala keledai. Hebat sekali menancapnya sampai tembus sebatas gagang, sesudah mana, dia loncat minggir untuk kemudian bersama kawannya dia hunus senjatanya. Mereka bersikap hendak membela diri, terutama mukanya. Si pendeta kaget, dia menoleh, namun dia kemudian tertawa meringis yang dingin sekali. Kita bertiga adalah saudara seperguruan yang telah 20 tahun mencarinya. Sekarang setelah kita berhasil, lantas kalian berdua saudara hendak angkangi sendiri. Kalian malah turunkan tangan jahat. Hahaha, itulah suara tertawa yang dalam serta hebat sekali, sampai siang kok pun bergidik. Pendeta itu gerakan tangannya ke belakang, agaknya dia berniat mencabut pisau belati yang tertancap di punggungnya itu, namun sebelum tangan ini berhasil mencapainya, mendadak dia menjerit serta bersamaan itu dia pulantas rubuh terguling. Sebentar dia meregang jiwa, lalu seluruh tubuhnya diam tak bergerak pula. Siang kok kaget, mencelos hatinya melihat ketelengasan orang terhadap saudara seperguruan sendiri. Jika sekarang tidak aku habiskan jiwamu, apakah nanti kau tidak maui diri kami? Hektometer demikian kedua orang yang mukanya pucat kering perdengarkan suaranya. Agaknya mereka curigai saudara seperguruan itu, maka mereka lantas turun tangan lebih dahulu. Selesai itu, mereka dupak tubuh saudara seperguruan itu bergantian. Kedua orang ini tidak memperhatikan siang kok yang sudah tersadar lama, dua kali mereka perdengarkan tertawanya yang seram. Lantas dia sentil sumbuli lin, untuk buang ujungnya. Hingga sesaat itu juga ruangan pun menjadi terang-benerang. Mereka hampirkan meja, salah satu antaranya segera balik halaman kitab, lantas dia membaca. Suara bacaannya menyatakan ia bergembira sekali serta puas. Tubuhnya sampai bergerak. Beberapa lembaran pula dibalik antaranya ada yang seperti berlekatan. Segera orang asing yang seperti siang kok kenali ulurkan lidahnya serta tempel jari tangannya di atas itu, untuk kemudian dengan jeriji yang basah ia membalik-balik pula halaman. Ia mencolet pula ludah-lidahnya sampai beberapa kali. Kemudian kitab dia berikan kepada saudaranya yang kemudian juga seperti saudaranya membalik-balik halaman kitab dengan sebentar memasukkan jeriji telunjuknya ke dalam mulut. Siang kok tetap mengintai, hingga tiba ia ingat, kalau kitab itu mengandung racun. Dia duga, pastilah kedua bersaudara ini akan keracunan. Karena kagetnya, tanpa terasa ia perdengarkan suara tertahan. Si muka pucat kuning dengar suara orang, ia menoleh dengan segera, justru siang kok sedang buka kedua matanya, maka dapatlah ia lihat sinar matah yang seperti ketakutan dari si anak muda. Segera ia berbangkit, dengan tindak dibuat-buat, dia hampirkan tubuh si kepala gundul untuk cabut pisau belati dari punggung korban itu. Setelah mana ia dekati tiga tindak pada siang kok. Terkejut dia agaknya setelah mengenali pemuda kita. Ah! Kiranya kau, pencuri cilik yang dahulu berlagak dungu, berseru di adegan nada bengis. Kita berdua sebenarnya tidak bermusuhan, akan tetapi hari ini tak dapat aku mengampuni jiwamu menambahkan dia. Kedua matanya bersinar berbau nafsu membunuh. Akan tetapi sambil langkat pisaunya tinggi dia perdengarkan tertawa iblis. Sampai tiga kali. Jika aku segera bunuh kau, sampai menghadap giam loong, kau nanti belum tahu sebabmu sababnya, dia berhenti sebentar. Kemudian dengan sikap mengancam dia melanjutinya. Baiklah, agar kau tidak mati penasaran, aku perkenalkan dahulu diriku, Sin Eng. Kin Bian Liu dari Timpa. Oh! Kiranya kau berseru siang kau yang baru ingat kalau kedua bersaudara itu adalah yang pada lima tahun berselang. Telah dikuncupkan nyalinya oleh kelihayan sami jagad Zedanao yang siang yang berdua. Hem, benarlah. Kau masih ingat. Itu bagus. Dan agar kau benar dapat mati meram, akan kuterangkan padamu dari partai mana adanya aku. Aku adalah murid turunan ke-61 dari tingkatan ketiga partai Tian Lempai. Pihak kami dengan Tekwee Kyesu adalah musuh turunan. Binatang itu telah membunuh 51 suhengku serta ke-4 suchow, hebat sekali memotong siangku. Ja, hebat sekali. Dia juga telah memperkosa seorang suciku, dan kemudian dia kabur kemari. Untuk belasan tahun lamanya kami cari dia, siapa tahu, warisannya telah terjatuh ke tanganmu. Di mana tempo hari kau berlagak dungu. Bocah entah apa hubungannya engkau dengan binatang Kyesu keparat itu, tapi yang pasti kau bukanlah manusia baik juga. Maka jika aku bunuh kau, tak nanti kau akan menjadi penasaran, dan jika umpamanya kau hendak menuntut balas, tuntutlah aku di Bia Chiu setelah nanti kau menjadi hantu. Hahaha. Si pucat kuning yang memang ternyata adalah Kin Bian Liu belum selesai tutup mulutnya atau mendadak di alimbung, tubuhnya terhujung ke arah tubuh siangku. Anak muda ini kaget. Ia menyadari, inilah saat mati hidupnya. Maka dalam keadaan berbahaja ini, ia kerahkan tenaganya sambil dia atur perjalanan napasnya dengan menuruti petunjuk seperti yang barusan ia dapat buka dari kitab Theo Eihang Lwekeng. Untuk kegirangannya, ternyata dia berhasil. Segera di saat itu juga dia merasakan tubuhnya segera sekali. Bahkan lebih dari itu. Tiba saja ia merasakan tenaganya kumpul di kedua belah tangannya. Dan, tes, tes, serta bersamaan dengan datangnya tubuh lawan, ia sudah bebas dari segala totokan dan ikatan. Setelah mana dia berlompat maju, untuk mendahului menjerang. Tiba orang yang mukanya pucat kuning, terjengkang serta terus rubuh sendirinya. Siangku terkesiap. Walau ia batal menjerang. Toh lantas ia bersiap. Ia cekal sisa tambangnya untuk digunakan sebagai senjata. Ia bertindak mendekati untuk menegasi. Kin Bian Liu kejutkan kedua kakinya beberapa kali, serta kemudian seluruh tubuhnya diam, tiada bergerak. Mencusul mana dari kedua mata, hidung dan kuping serta terutama dari mulutnya, segera keluar mengalir darah hidup yang sudah berwarna semu biru. Maka teranglah sekarang, dia telah mati keracunan. Racun yang berbisa dari halaman-halaman kitab Tekwe Kyesu, yang tadi ia gunakan jeriji tangannya sendiri mencolet lidah dan buku. Mencusul itu, lantas terdengar pula suara jeritan seseorang serta mencusul itu terdengar suara bergedebukan. Ternyata saudaranya yang bernama Kin Bian yang juga mengalami nasib serupa. Segera Siang koloskan semua libatan tambangnya, untuk kemudian ia lari keluar, ke kamar sebelah di mana lukisan ditempatkan. Lega hatinya ketika ia mendapat kenyataan, lukisan itu tidak kurang suatu apa. Agaknya ketiga orang Tian Lempi ini memasuki guha dengan melalui jalan belakang. Esoknya, ketiga Majatia bawa keluar untuk dikubur. Malamnya, sedang beristirahat Siang Ko bergidik sendirinya, apabila teringat olehnya akan pengalamannya semalam yang sangat berbahaja itu. Ia ingat segala perkataan Kin Bian Liu sebelum ajal. Hingga akhirnya ia sanksikan, apakah Tekwe Kyesu ini seorang dari jalan yang terang atau sesat. Hingga akhirnya, karena pikirannya menjadi kusut, sampai hari jauh malam belum juga ia dapat tidur. Ia bergelisahan terus dengan pendiriannya menjadi bimbang. Ia ingat, betapa, hampir pada setiap surat peninggalan Tekwe Kyesu, orang tua itu selalu menyinggung kata jahat yang dari katanya terang ia. Sangat membencinya hingga sejak permulaan tahun ia menemukan warisan orang luar biasa itu. Ia sudah beranggapan, kalau orang tua itu tentulah ada seorang pendekar berhati budiman. Namun kini tiba berkunjung keguhannya orang yang mengaku orang Tianlempe yang mengatakan kalau Tekwe Kyesu adalah seorang bekas penjahat, bahkan dari perbuatannya memperkosa seorang perempuan sudah menunjukkan bahwa orang tua berkepandayan luar biasa itu adalah seorang yang bermartabat rendah. Ia bingung untuk mengambil keputusan, apakah sesudahnya mengetahui akan sifat sebenarnya dari guru tidak langsung ini, meneruskan pelajarannya atau jangan. Namun ketika ia ingat betapa ketiga orang tadi demikian inginkan peti besi, hatinya menjadi bimbang. Sebab terganggu oleh semua ini akhirnya tanpa disadari ia turun dari pembaringannya, serta seret keluar peti besi yang ia taruh di kolong pembaringan. Ia ambil kitabnya yang pada beberapa hari yang lalu ia simpan. Ia timang-timang. Satu waktu tangannya sudah diulur ke berkobarnya api lilin. Agaknya ia hendak membakarnya, namun entah mengapa tiba pikirannya berubah. Disimpannya kembali kitab tersebut, lalu sebagai gantinya, dijemputnya kitab Tui Hang Wee Kang yang ia sembunyikan di bawah bantal kajunya. Ia balik itu. Diperhatikannya benar isinya, hingga akhirnya ia merasa amat sayang untuk merusakannya dan ia pun sudah membalik sampai di halaman terakhir. Tiba matanya terbentur dengan sekumpulan kata. Dan dengan mudah ia pun dapat menjelami isinya, jani kata yang bukan mengandung isi pelajaran, melainkan kumpulan kata catatan yang menerangkan riwajat hidupnya Tekwee Kiesu. Karena tertarik, lalu ia pun membacanya, terus diikutinya dari permulaannya sampai tulisan terakhir di mana caratannya semakin mendekati akhir semakin buruk. Inilah antara lain katanya. Hari itu adalah hari bergembira bagi kami sekeluarga pagi, masih buta lagi. Aku sudah berada di tengah-tengah keluarga ku. Sembilan kakak perempuanku ada juga bersama di sekelilingku. Semuanya bergembira. Lebih ibu yang ketika sudah menginjak usia enam tahun, dengan duduk di sisi aja sebentar beliau bersenjung kepadaku. Putera tunggalnya yang ketika itu tengah merajakan hari ulang tahunnya ke sembilan. Kami adalah dari keluarga berada. Maka perajaan pun diadakan secara besaran. Hampir seluruh tetangga kami undang, sedang untuk menjaga keamanan serta melajani kami, 51 pembantu rumah tangga dikerahkan. Lebih lagi untuk menambah keriaan hari ulang tahun itu, istimewa aja telah mengundang serombongan tukang wayang dari ibu kota yang ketika itu sangat termasur sekali buat daerah Tiongkok Selatan. Hingga benar hari itu kami bergembira benar. Sedang tak lama kemudian serombongan pengemis datang minta sedekah, di mana atas perintah aja, aku diwajibkan memberikannya masing 20 cie. Mereka mengucap sejukur serta setelah mengucapkan terima kasih mereka pun berlalu. Benar hari itu adalah hari yang menjenangkan sekali bagiku dan mereka, kaum pengemis, karena hari itu mereka boleh mengisi perutnya sedap mereka memasukinya. Demikianlah saking gembiranya, tanpa kami rasai, hari pun telah menjelang malam. Dan tak lama kemudian, tamu bergiliran, satu atau berombongan permisi pulang, hingga sebentar kemudian ketika bintang menunjukkan pukul tiga ruangan pun sudah sepi, hanya tinggal kami, beserta 51 pembantu rumah tangga, sedang kedua kong dan mereka sudah masuk tidur. Saat itu, ketika aja sedang bercakap dengan ibu, dan kesembilan saudara perempuanku membantu jongos membereskan meja, tiba seluruh jendela menerbitkan suara bergedubrakan serta mencusul itu, serombongan manusia bertopeng meneriang masuk. Serentak memasuki ruangan mereka mengubat abit senjata mereka masing, hingga keadaan pun segera menjadi panik. Lebih ibu yang sudah berusia tua dan tidak dapat menguasai dirinya, telah jatuh pingsan di saat itu juga yang segera dirubungi oleh kesembilan saudara perempuan saja. Namun tiba manusia bertopeng itu yang berjumlah tidak kurang dari 20 menghadang dan bahkan menangkapi kesembilan saudaraku itu yang tidak berdajah apa. Mereka kurang ajar sekali. Serentak itu tangan mereka telah melakukan hal di luar batas kesopanan, hingga menerbitkan geram pada manusia mana saja yang memiliki sifat laki sejati. Lantas 51 para pembantu rumah tangga serta centeng yang berkepandayan biasa saja, maju untuk menghalangi niat mereka, namun apadajah manusia bertopeng itu adalah orang yang sudah pasti berkepandayan ilmu silat yang cukup tinggi. Dalam sekejap saja dengan diiringi jeritan menyajatkan, satu-satu pembantu rumah tangga kami berguguran, Aku catat mereka adalah sebagai pahlawan setiap akan kewajiban, hingga aku yang menyaksikannya menjadi giris sekali. Dan karena tidak tahan, tanpa terasa pula aku telah jatuh pingsan. Membaca sampai di sini, segera siangko pun insjaf akan alasannya mengapa sampai tekwek Yesu membunuh sampai 55 orang Tianlempei serta memperkosa 9 orang keluarga perempuannya. Tentulah ini adalah pembalasan berkata siangko seorang diri, akan kemudian setelah merenung sebentar, ia pun melanjutinya. Entah berapa lama telah berlalu, ketika aku tersadar, aku melihat betapa di atas lantai bergelimpangan bangke manusia termasuk kakakku di mana pakaian mereka kojak tidak karuan macam, terutama di, di, ah, tak dapat aku menulisnya dengan kata, geram hatiku ketika itu benar. Ku periksa mereka, ternyata tiada satupun yang masih bernapas. Saudaraku itu telah mendahului dengan tiada kehormatan pula. Terlalu berserus yang ko tiba dan segera ia pun berlutut di hadapan buku tersebut sambil mulutnya komat kamit minta maaf yang barusan ia sudah menduga salah akan diri pribadi tekwek Yesu. Di saat itu juga sebenarnya aku hendak membunuh diri, demikian ia melanjutin membaca, kalau tidak dengan mendadakku dengar suara ajah mi mangil. Ah, rupanya ajah belum ajal. Segera aku pun menghampirinya. Disitulah di saat tarikan napasnya yang terakhir, beliau memberikan keterangan padaku bahwa katanya, manusia bertopeng yang telah menghabiskan hampir seluruh keluarga Teak itu adalah orang dari Partai Tianlempe yang pada beberapa bulan yang lalu telah ditolak permintaan sumbangannya oleh ajah, karena ajah mengetahui, ketika itu anak murid Tianlempe terkenal sebagai penjudi-penjudi besar. Agaknya karena penolakan ini mereka menjadi bersakit hati, dan datang menghancurkan isi semua keluarga kami. Beberapa saat kemudian ketika beliau, ajahku, hendak menghembuskan napasnya yang penghabisan, beliau menganjurkan padaku agar supaja walau dengan jalan bagaimanapun, aku harus membalaskan sakit hati ini. Demikianlah sejak hari itu, dengan matinya ajah ibu serta sembilan saudaraku, aku pun menjadi benar seorang jatim piatu, tiada sanak saudara ataupun orang pembantu rumah tangga. Sungguh aku bersakit hati benar. Betapa tidak, enam, puluh empat jiwa, termasuk kedua kong dan ma telah binasa dalam hanya satu hari saja. Demikianlah dari berasal sebagai putera tunggal seorang berada, sejak hari itu hidupku berubah menjadi terluntah sebatang kera dengan hanya mengandalkan belas kasehan orang. Dua tahun aku hidup sebagai itu, hingga akhirnya secara kebenaran aku ditemukan seorang pendekar luar biasa yang ternyata adalah Su Chow Mu, Tui Hang Kou Kek Beng. Demikianlah selanjutnya aku hidup di bawah gemblengan beliau yang memberikan padaku pelajaran ilmu silat dan surat, serta sepuluh tahun kemudian aku pun telah mempunyai ilmu silat yang cukup berarti. Muka guruku menjadi pucat pasi ketika mendengar ceritaku akan bencana yang menimpa keluargaku, bahna menahan marah. Segera diperintahkannya agar aku lekas turun gunung untuk cepat membalas sakit hati ini. Dikatakannya juga, dengan kepandayan yang seperti aku miliki sekarang ini, jangankan baru seratus tiam lempei, dua ratus pun belum tentu dapat menandingiku. Demikianlah setelah melakukan upacara perpisahan, keesokan harinya aku pun turun gunung. Putusan sudah tetap, jangni, aku harus dapat membunuh sedikitnya 55 anggota partai Tian Lem, serta memperkosa sedikitnya 4x9 anggota keluarga perempuannya serta membunuhnya. Dan dalam hal ini, pada taraf pertamanya aku berhasil, 51 anak serta cucu murid Tian Lem serta 4 kakek guruku berhasil membinasakannya, sedang 35 anggota keluarga perempuannya, dalam waktu 18 hari aku berhasil mencemarkan kehormatannya serta kemudian menghabiskan jiwanya. Pembalasan total yang hebat sekali berseru siangkul seorang diri. Namun, seperti tadi ku katakan aku berhasil hanya taraf. Pertamanya saja, karena tiba ketika koranku yang bernama Kwe Bian Unjakni korbanku terakhir sudah ku cemarkan mendadak dengan da aku terjerumus ke dalam gelombang percintaan. Tak kuasa aku membunuhnya bahkan kemudian di aku bawa lari ke sebuah goa. Akan tetapi mungkin sudah takdir, karena kesilapan ini aku terjerumus ke jurang kewancuran. Demikianlah di luar tauku, ternyata goa di mana aku bersembunyi, beberapa hari kemudian dilingkung oleh tidak kurang dari 30 orang dari Hong Tong Pei, Bu Tong Pei, Cheng Hang Pei dan Tian Lem Pei sendiri. Sedang yang dari Cheng Hang Pei ini, Ming Tiang Lo yang telah turut mengambil bagian. Dalam gabungan itu, ternyata mereka hebat dan lihai sekali, hingga baharu saja aku berhasil membinasakan enam serta melukai sebelas di antara mereka, aku tertangkap. Dengan susah pajah sepuluh hari kemudian, dengan menanggung segala urat tangan kanan diputuskan, aku berhasil melarikan diri. Aku kembali ke gunung dan alasan ini, dia mana guruku bersemajam. Tapi kecewa bagiku, ternyata beliau sejak dua bulan yang lalu telah berpulang, sedang yang benar membuatku terkejut sekali ialah, pedangnya lenyap entah kemana. Pada tangannya hanya terdapat selembar kertas yang memerintahkan supaja aku, sebagai muridnya, harus mencari dan mendapatkan kembali senjata pusaka itu. Lima tahun, seorang diri saja aku melatih diri pula, aku pun kembali turun gunung. Dan memenuhi pesan guruku, aku pergi ke daerah India untuk menjelidiki serta mengambil kembali pedang pusaka. Guruku akan kemudian baharu pergi ketimpa untuk mencari kembali semua orang yang dahulu telah menyakiti hatiku. Namun apalacur, tak kuasa aku melawan takdir, demikianlah setelah aku berhasil mengambil kembali pedang. Pusaka peninggalan guruku, dari seorang India, mau tidak mau aku harus menaiki kembali gunung. Tentang alasan karena aku merasakan betapa saat ku telah tiba, dan aku pun meneladani bagaimana guruku berpulang dengan duduk bersemedi. Secara tenang, aku pun mencusulnya. Dan terima kasih sekarang ku ucapkan kepadamu yang telah sudi menguburku sebagaimana selajaknya seperti apa yang kulakukan atas diri sucawamu. Hanya pesanku yang terakhir. Pertama turun gunung, pergilah ketimpa. Disana carilah turunanku. Kalau ia seorang perempuan, peristrilah dia. Sedang apabila dia sebagai laki, sebaja umurnya dengan kau, angkatlah dia sebagai suteemu, turunilah seluruh ilmu silatmu, dan kalau dia lima atau sepuluh tahun lebih muda dari kau, angkatlah dia sebagai murimu. Hampir saja aku celaka terpedaja di tangan ketiga manusia Tianlem tadi, pikir siangko setelah membaca serta memperhatikan isi surat itu. Dan hampir saja aku menjadi murid durhaka dengan membakar kitab. Jangan khawatir suhu, kalau nanti aku berkelana, aku akan lakukan apa yang kau pesan itu. Dan bahkan kalau sampai terjadi mereka hendak menuntut balas, aku akan habiskan sampai ke akarnya. Lebih pula kau bermusuhan dengan orang Cheng Hang Pei, sedang ajahku telah binasa di tangan seorang anak murid Cheng Hang Pei. Mulai hari ini aku akan mempelajari kedua kitabmu dengan terlebih rajin. Berpikir demikian, siangko segera membaca Tui Hang Lewekeng dengan teliti. Ia perhatikan semua petunjuk, serta caranya bagaimana mengatur nafas. Ia perhatikan gerak-gerik peta. Tujuh hari ia membaca terus-menerus, ia mendapat kenyataan bagaimana bedanya itu dengan pengajaran silat pedang atau tangan kosong. Waktu pertama kali membaca, ia agak bingung. Tapi oleh karena ia mempunyai otak yang cukup cerdas, walaupun pelajaran berbeda dengan ilmu silat biasa, ia pun dapat mengatur nafasnya sesuai dengan pelajaran yang tertera di kitab. Dan pada hari kesepuluhnya, ia pun merasakan betapa tubuhnya menjadi terlebih ringan, sedang kekuatan tenaga menjadi bertambah berlipat. Namun ketika di hari kesebelas, ia menghadapi kesukaran, ialah di bagian pelajaran tanpa peta. Baik aku tunda dahulu, berkata siangko dalam hati. Dan keesokan harinya ia mulai pula membaca ke bagian kitab pemecahan lukisan yang ia telah baka, serta hafalkan sampai hampir separuhnya. Terus ia melatih diri dengan dibantu oleh pertolongan gambar monjet. Setelah puas, setelah berselang sebulan, ia mulai membalik-balik pula kitab Tui Hang Wee Kang, kembali ia dihadapi kesukaran pada bagian pelajaran yang tidak berpeta. Mendadak ia ingat ukiran gambar di tembok kamar Tegwee Kiesu, Sang Guru yang dari surat catatannya, bernasib malang. Bukankah tempoh hari, waktu pertama mendapatkannya, pada seluruh anggota tubuh, seperti terdapat banyak urat? Tidakkah semua gambar itu ada hubungannya dengan ini? Ingat ini, tanpa peduli waktu lagi, siangko dengan membekal lobor segera pergi pula ke jurang, hingga di lain saat ia sudah berada pula dalam guha Tegwee Kiesu. Karena mulut terowongan telah dibesarkan, dengan mudah ia dapat memasuki tubuhnya. Sampai di dalam, dengan obornya siangko sului tembok. Diperhatikannya benar, ia mendapat kenyataan benar pada seluruh gambar yang berjumlah satu ukiran, di bagian seluruh anggota tubuhnya terdapat gambar urat manusia, ia perdatakan seluruh tempat kedudukan urat tersebut. Dasar ia berotak. Terang. Lantas ia mendapat kenyataan itulah ada gambar penjelasan untuk bunya kitab bahagian yang ia masih belum mengerti. Maka bukan main girangnya ia. Tidak mensiasiakan waktu pula, pemuda ini terus bersemedi menjalankan pernapasannya sesuai dengan petunjuk yang tertera di kitab serta urat mana yang harus dibuka. Kesudahannya ia jadi sangat girang. Satu kali ia dapat menjalankannya, terus ia ulangi dan ulangi, sampai ia ingat betul. Terima kasih katanya kepada Tekwek Yesus Raja di muka kuburan siapa ia bersojakui tiga kali. Ketika ia hendak berlalu, mendadak tertampak olehnya pedang aneh yang menggeletak di pinggiran dekat kuburan yang tadinya ia tidak perhatikan. Ia jumput itu ketika teringat olehnya akan pedang yang dikatakan adalah peninggalan warisan leluhur tidak langsungnya. Pedang agak melengkung bagaikan ular naga yang melilit diri, ekornya adalah yang merupakan gagangnya, sedang ujungnya, yang tajam, berbentuk sebagai patuh burung hong, patuh ini dapat dipakai untuk menikam berbareng menggaet senjata lawan. Sedang pada gagangnya terdapat tiga ukiran yang bertulisan hong po kiam. Ah obornya hampir menyalah habis, pikir siang ko ketika ia menoleh kepada obornya. Dan tanpa pikir pula ia jumput pedang, untuk kemudian dibawa keluar. Begitu juga sejumlah king hong chui, senjata rahasia yang merupakan bor istimewa. Di muka terowongan terdapat masih melintang sepotong batu, yang agak menjulitkan untuk orang dapat merajap keluar. Secara main-main, siang ko gunai pedangnya akan bacok batu itu. Untuk kegirangannya serta keheranannya, begitu tertabas, begitu pelabatu tersebut tersepat dua. Aha berseru siang ko. Inilah sebatang pedang mustika dan ketika ia coba menusuk, ternyata hampir seluruh batang pedang amblas sampai mengenai tangannya. Bukan main girangnya pemuda ini, maka itu, ketika kembali ke rumah, tanpa tempo pula, ia terus berlatih di lapangan tempat ia belajar silat. Mulanya ia jalankan ilmu pedang ajahnya, lalu ilmu gabungannya, ternyata pedang aneh itu sesuai benar untuk dipakai, lebih ketika ia mencoba tuwi hang kiam hoatnya, kegirangannya menjadi meluap-luap. Selanjutnya, untuk belasan hari, belasan bulan, bertahun-tahun tanpa bosan, siang ko jakinkan semua pelajaran, baik dari tuwi hang we e keng ataupun pemecahan lukisan, sedang pelajaran senjata rahasia Kim Hang Chui juga tidak ia lupakan. Mungkin tek we e kyesu tersesat karena kekejaman orang Tianlem Pei, namun benar ia harus dikagumi, dan segera setelah turun gunung akan pergi mencari turunannya, pikir siang ko, yang jadi semakin menaruh harga kepada jago yang menjadi gurunya serta telah marhum itu. Mempelajari kitab terlebih jauh, pada enam halaman terakhir dari tuwi hang we e keng ia menjadi pusing kepala. Ia membaca, melatih, namun tetap ia tidak dapat jalan. Toh ia merasa, ia tidak salah mengertikannya. Sungguh berbeda jauh dengan pelajaran yang sudah-sudah. Malamnya, selagi merebahkan diri di atas pembaringannya, siang ko pikirkan kedua kitab rahasia. Ia lihat sinar rembulan yang banyak bermolosan dari celah guha. Ia menghitung-hitung. Ternyata tepat sepuluh tahun telah dilaluinya. Lagi sebulan, setelah ku ulangi kembali seluruh pelajaranku, aku harus turun gunung untuk cepat menuntut balas, ia pikir. Berpikir demikian, segera ia pun teringat akan ongkau lian. Musuh besarnya, akan kemudian wajah ansiulian, Putri Anhui Chian, Ketua Cheng Hang Pei, yang ia kira telah meninggal, membayang pula di ruang otaknya. Mudahan, seorang lakilah turunannya Tekwee Kyesu itu, ia mengharap-harap. Ingat akan mendiang gurunya ini, ia teringat pula akan musuhnya jakni orang Tianlem Pei, akan setelah itu ia pun teringat akan sikap kedua bersaudara Sin Eng Kinbian Liu dan Kim Pian Kinbian Eng yang telengas. Kedua kitab ini sangat luar biasa sekali, apabila sampai terjatuh ke tangan orang jahat, bahajanya untuk umum besar sekali. Lebih baik aku bakar saja setelah selesai aku mengulang, demikianlah, sebulan kemudian setelah ia puas mengulang, mengulang dan mengulang lagi. Pada suatu hari ia pun sudah menjulut kedua kitab dan dalam sekejap saja api pun sudah membakarnya. Sekian lama api menyala. Menghanguskan kitab, akan tetapi aneh, selagi seluruh lembaran dari kedua kitab hangus menjadi abu, adalah lembaran kulit dari Tui Hang Wee Kang yang masih utuh. Hanya hitam saja. Aneh pikir pemuda ini, apapula ketika ia coba robek, ia tak berhasil. Sedang kedua tangannya kuat. Karena itu, ia perhatikan lebih jauh kulit buku ini. Ditekan-tekan serta disentil-sentil. Segera ternyata, kulit buku itu terbuat dari baja campur emas dan dilapis entah dengan bulu apa dan juga lapis dua. Ternyata lapisan itu mengambil corak sebuah baju kaos. Tipis baju kaos itu, lebih halus dari yang biasa, sedang pada bagian ketiaknya, terdapat empat baris kata, kaos pelindung jiwa. Segera tanpa ajal pula dikenakannya peninggalan itu. Dengan gunai pisau, Siangko coba korek untuk buka kedua lapisan buku itu. Buat keheranannya, di dalam situ ia dapatkan selembar kertas yang lantas ia tarik keluar. Untuk diperhatikan, ternyata kertas itu berisi gambar ilmu pukulan dan pedang hingga akhirnya ia sadar kalau gambar itu adalah penjelasan untuk bagian pelajaran ilmu dalam dari Tui Hang Wee Kang, yang sampai sebegitu jauh masih samar untuk ia mempelajarinya, hingga tak dapat ia melatih diri untuk itu. Maka sekarang kegirangannya jadi meluap, sampai akhirnya ia menghela napas karena kagumnya akan silat yang terahasia itu. Terang telah disengaja penjelasan dalam kitab dibuat kurang jelas dan itu baharulah terang apabila penjelasan dalam lipatan kulit halaman sudah diketemukan. Betapa hebatnya! Dan karena penemuan ini, Siangko menunda pula keberangkatannya hingga empat hari untuk melatih pula segala pelajaran ilmu silat yang tadinya masih samar baginya, lalu di hari kelimanya, ia siapkan sebuah buntalan sederhana untuk kemudian setelah mengambil selamat berpisah sambil berlutut di hadapan kuburan Tekwee Kyesu serta makam Siulian, dengan menggendol Hang Pockiam ia pun memulai dengan perjalanannya. Tidak lupa sebelum berangkat ia tutup mulut Guha dengan sebuah batu besar, agar tidak ada sembarang orang yang dapat memasukinya. Inilah untuk pertama kali bagi Siangko turun gunung sejak 10 tahun yang lalu ia mengasingkan diri. Maka tidak heran apabila ia merasa asing dan lihat segala ap seperti baru baginya. Setelah berjalan setengah harian, ketika matahari telah menunjukkan waktu pukul 2, Siangko sudah berada di jalan lereng pegunungan di bawah rindangnya pohon cemara. Pohon mana keadaannya sudah berbeda benar. Lebih banyak, dan daunnya lebih rimbun, hingga walaupun ketika itu matahari sedang teriknya, Siangko tidak merasainya. Malah sebaliknya. Ia merasakan hawa ada nyaman sekali karena bertiupnya sebentar desiran angin. Pengah asjek ia melangkahkan kakinya, tiba belasan tombak di atas kepalanya, ia dengar suara berisiknya serombongan burung pemakan bangkai. Segera ia menengadahkan kepalanya untuk mendapatkan kepastian, mendadak ia ingat suatu apa cepat sekali, setelah rombongan burung itu sudah terbang jauh, segera ia pun menaiki salah satu dari pohon cemara tersebut. Sebentar saja ia pun sudah berada di bagian atas, akan kemudian dengan mempergunakan hangpo kiam, ia pun membabat salah satu dahannya untuk dilain saat ia pun sudah melapai turun dengan tangan kanannya menggenggam dahan pohon tersebut yang penuh dengan duri. Dan setibanya di awah, setelah selesai semuanya dipetiki, satu persatu duri itu dirautinya hingga berbentuk piau, akan kemudian setelah menyimpan itu semua, ia pun melanjutkan perjalanannya. petang harinya, ketika sampai ia di kaki gunung, segera ia pun teringat akan perkampungan keluarga Oeye, dan segera ia pun menuju ke sana untuk menyambanginya. Tidak lama kemudian tibalah siangko. Hanya ia merasa heran akan suasana suni kampung tersebut. Tiada sambutan kedua paman dan keponakan. Tiada jungos, sepi mati tiada gonggong anjing. Hanya kadang terdengar suara kutu malam, yang mulai keluar mencari makanan. Karena tiada sambutan, siangko pun langsung menghampiri pintu salah satu gedong yang pintunya separuh terbuka. Diketuknya penutup rumah itu. Mula perlahan dan hanya beberapa kali. Namun setelah menanti beberapa lama dan mengulangi ketukan perlahannya sampai beberapa kali, belum juga ia melihat akan tandanya ada manusia yang keluar menyambut. Hingga akhirnya karena habis kesabarannya, diketuknya pintu itu keras serta gencar berturut-turut. Dan barulah setelah mana tertampak keluar. Seseorang yang jalannya terbungkuk serta mungkin sudah berusia di sekitar enam puluhan. Siapa tuan, siapa tuan, demikianlah dengan terbetuk orang tua atau kakek tersebut menggumam. Saja, seorang tamu dekat, hendak bertemu menyambangi kedua sahup pemuda kita. Oh, bukankah tuan adalah tamu muda yang pada beberapa tahun tempoh berkunjung kemari bersama tuan menegaskan kakek itu sambil mengangkat mukanya menatap muka siangko. Ja, saja li siangko memenarkan si pemuda. Namun baru saja ia berkata-kata sampai di situ, tiba dilihatnya si kakek menundukkan kepalanya. Dan di lain saat tertampak pundaknya bergerak, sambil dari mulutnya terdengar isak tangis. Kek, mengapa kau tanya siangko yang menjadi terkejut sekali melihat tiba orang di hadapannya menangis. Segera ia pun mendapat firasat tidak baik. Anak siangko, demikian kakek itu langsung menjebut nama pemuda kita. Kau tidak mengetahuinya, sampai di sini, kakek itu mendadak berhenti berkata, melainkan dia menyelahkan pemuda kita memasuki ruang gedung tersebut. Marilah nak, masuklah. Kita bicara di dalam, mengundang dia, yang lalu setelah menyelahkan siangko duduk dia pun masuk ke dalam untuk kemudian balik kembali dengan membawa setaj sekirair teh. Pada kedua matanya, tertampak bengkak besar, suatu tanda barusan ketika berada di dalam dia telah menangis. Sedang pada kedua pipinya, di sebelah bawah matanya juga tampak bekas air matu yang baharu dihapus. Kakek, mengapakah menangis apakah malah petaka telah menimpa keluarga OEY ini mendahului siangko yang menjadi habis sabar. Mendengar ini, berulang kali si kakek menghela nafas, akan kemudian setelah dia mengambil pula sebuah tempat duduk serta menempatkan diri di sisi siangko, dia pun sambil menghapus matanya dengan lengan bajunya, memuka mulutnya. Jah, malah petaka malah lebih dari itu, kakek itu menghela nafas. Hari itu, kau dengarlah, si kakek yang berpakaian sebagai pembantu rumah tangga memulai ceritanya. Setahun setelah kedatangan kamu berdua dengan cuan satme ke kampung ini telah datang dua orang asing berhidung bengkok serta memakai ikat kepala yang bentuknya aneh sekali. Oleh karena datangnya mereka itu pada malam hari sedang kulit mereka itu yang satu merah sedang lainnya kuning, maka hanya tertampak kedua matanya saja yang bersinar-sinar bagai nyalanya obor. Ternyata mereka tidak hanya datang berdua saja jajauh di belakang mereka tertampak mengintil seorang dari kebangsaan kita. Langsung ketiga orang ini memasuki rumah gedung Oeye Hungcu tanpa mereka hiraukan pula akan norma kesopanan. Ternyata kedua-kedua manusia asing itu adalah orang dari India yang dibawasi orang dari kebangsaan kita itu. Seorang bekas begal yang pada enam tahun yang lalu pernah dikalahkan oleh kedua Hungcu kami dan sekarang datang hendak menuntut balas. Siapakah orang-orang itu tanya Syangko. Kedua orang asing itu yang wajah mukanya sangat menjeramkan sekali seperti hantu benar sangat tidak tahu aturan sekali. kehalusan budinya melebih rendahnya martabat binatang melanjutkan orang ini dengan sengit dan seperti tidak meladani pertanyaan Syangko. Mereka telengas sekali dan kedua tangannya benar luar biasa sekali. Kesepuluh jarinya tajam bagaikan ujung pedang. Demikian dihadapan kedua Hungcu yang ketika itu sedang berbicara dengan si orang bekas pecundang, mereka telah unjuk ke kejamannya hingga membuat semua orang menjadi kaget dan gusar sekali. Apakah yang mereka telah perbuat potong Syangko yang menjadi tegang sendirinya? Salah satu diantaranya, yang mukanya kuning, dengan kelima jeriji tangannya tiba membinasakan seorang jongos yang ketika itu tengah membawa enam pantai. Sebagai akibat dari cengkeraman itu sangat hebat sekali dan benar di luar perikemanusiaan sekali. Mereka mencengkeram dengan membuat bagian muka kepala, di mana kedua kuping, mata, hidung copot terbelah lepas dari batok kepalanya. Hai! Demikian hebat berseru Syangko yang menjadi terperanjat sekali hingga tanpa terasa pula ia sudah mencelat bangun. Ia tahu. Sebab pernah ia membacanya dari kitab pemecahan lukisan ilmu ini jakni betot jiwa lima jari, suatu ilmu silat yang berasal dari India dan jarang sekali orang dapat menjakininya sangat luar biasa sekali. Cepat sekali gerakan orang itu hingga siapa juga tidak dapat melihat kejadiannya dan sedetik kemudian setelah kejadian itu, kedua hungcu telah bertempur hebat melawan si orang bekas begal. Ternyata bekas begal itu bukanlah tandingannya kedua hungcu, namun di saat itu tiba terdengar suara lengkingannya si manusia asing yang bermuka merah. Hebat sekali orang ini, karena dengan bertangan kosong dia telah berhasil memukul pecah pertahanan kedua hungcu dan sesaat kemudian terdengar suara jeritannya hungcu muda Oeye Hanggan pada kemudian 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 terakhir Terima kasih.